Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Ada ide gak kalian untuk masak tofu? Kalau di Taiwan namanya tofu Tahu Dimasak apa sih ya kira-kira Biar enak Yuk kita cari ide Oke disini saya menemukan ide Jadi tahunya itu akan saya campurkan Dengan beberapa macam sayuran Kemudian nanti akan saya kukus Nah setelah saya kukus nanti Akan saya goreng Oke guys sekarang saya lagi Motong-motong sayurannya Yang mau saya campurkan dengan tahunya Oke ini ada seledri Tadi ada bawang bomba ya Kemudian bawang putih Yang saya cincang juga Mau saya satukan Oke disini saya akan campurkan tahunya ya Ini bahan-bahannya sudah ready semua Ada wortel Ada daun seledri Ada bawang cincang Dan juga bawang bomba ya Taufunya Saya mau pakein Tiga perempat aja Jadi satu kotak ini Gak saya pakein semua Nanti kita ulek sama-sama gitu Terus kita campurin juga Dengan telur ya Saya disini ada ulek kanan Jadi saya mau pakein Nah setelah tercampur rata Kita tambahkan telur dan buku-buku yang lainnya Oke semua bahan sudah tercampur rata Oh jatuh Saya akan tambahkan Tepung terigu Tiga sendok makan ya Dan juga Saya akan tambahkan telur Satu butir saja Kita aduk lagi Sampai rata Tersampur rata Kita tambahkan perbubuan ya Disini ada Lada bubuk Jangan lupa juga Kita tambahkan Garam dan penyedap rasa Setelah itu Kita aduk rata lagi Kita akan kukuh Kita kukus ya teman-teman Disini saya mau menggunakan Topless plastik ini Karena memang disini Tidak ada alat-alat yang memadai ya Jadi pakai alat seadanya Saya mau kukus Saya sudah alasi dengan Baking paper ya Bawahnya Saya ratakan Kita kukus sampai dia matang Sudah menyiapkan Kukusannya ya Kukus di air yang sudah mendidih Sampai matang Kita nanti bisa cek Kematangannya ya Disini saya akan membuat Adonan celupnya ya Karena Tahu yang saya steam tadi Akan saya goreng nantinya Dipakein Terigu Saya tambahin Garam Penyedap Dan juga Lada bubuk ya Adoni seperti Kita mau membuat Mendoan ya Adonan mendoan Jangan terlalu Kental Dan juga Jangan terlalu encer Kira-kira Seperti ini ya Teman-teman Adonannya Nah ini teman-teman Setelah dikukus Matang Seperti ini ya Ini baru saja Saya keluarkan Dari Tempat Pengukusan yang tadi Dan kita akan Biarkan dia Dingin Terus kita masukkan ke Kulkas terlebih dahulu Setelah matang Kita potong-potong Dan kemudian Kita goreng Dengan adonan Yang tadi Seperti itu ya Teman-teman Kita masukkan Ke kulkas dulu Sampai dia Dingin Dan mudah Untuk dipotong Ini sudah Sedikit keras ya Sudah Ditaruh di kulkas Beberapa jam Kemudian Saya akan Potong Ini saya akan Potong ya Duku penyal Dan jangan sampai Berantakan ya Nah Setelah itu Kita potong Kecil-kecil ya Terus selera saja Saya mau buat Seperti ini Jangan jatuh Kemudian nanti Kita bisa goreng ya Sepertinya Belum terlalu Belum terlalu keras ya Harus pelan-pelan Potongnya Nah seperti ini ya Kemudian nanti kita goreng Bersama adonan Yang tadi saya sudah buat ya Teman-teman Nah seperti ini Oke guys Ini kita mau Goreng ya Kita akan celupan Ke adonan ini Kemudian kita goreng Kita tunggu Minyaknya Sampai Panas ya Oke Tahu kukus gorengnya Sudah siap dihidangkan Selamat mencoba